Presiden Jokowi meminta sejumlah instansi terkait untuk mengontrol dan memperbaiki salah satu penyaluran subsidi beras untuk masyarakat miskin atau RASKIN pada 2016. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin 22 Juni 2015. Jokowi juga menyoroti sejumlah penyebab yang menjadi keterlambatan penyaluran RASKIN kepada masyarakat. Kemudian keterlambatan penyaluran RASKIN. Ini dialami juga oleh daerah terbentuk. Mungkin bisa saja karena kondisi geografis atau kondisi jalan dan kondisi jarak tempuh, tetapi ini juga harus diperbaiki. Dalam kesempatan ratas tersebut, Jokowi menyampaikan tiga poin penting terkait persoalan RASKIN, yaitu mengenai kualitas beras, data para penerima, dan seringnya keterlambatan pendistribusian.